Halo guys, di video kali ini kita akan coba bikin thumbnail untuk video Youtube kita thumbnail yang keren banget ya hanya menggunakan Filmora 13 langsung aja kita ke tutorialnya sekarang kita sudah berada di Filmora 13 guys ya dan ini gue ada 2 metode ya misalkan kamu sudah bikin foto untuk thumbnail kamu kamu tinggal import aja fotonya seperti ini atau guys, kalau kamu gak sempet bikin foto ke burung edit ya kamu bisa ambil adegan dari video kamu guys contohnya video gue yang ini gue akan coba masukkan ke timeline seperti ini guys nah disini guys, kamu tinggal geser aja timelinenya pelan-pelan seperti ini sampai menemukan cuplikan atau adegan dari diri kamu yang bisa kamu jadikan thumbnail tentunya guys ya oke, gue akan coba pakai adegan yang ini ya pas banget kayaknya lagi nunjuk ke atas gini guys jadi kuncinya guys, kalian harus bisa menemukan adegan yang tepat dan setelah kalian sudah menemukannya, kalian tinggal klik tombol kamera ini guys yaitu tombol snapshot atau sama seperti screen capture guys langsung kita klik aja kemudian kamu tinggal pilih destinasinya, foldernya mau dimana, di save-nya kemudian klik OK dan sekarang guys, otomatis ya gambar snapshot tadi sudah masuk ke dalam folder media kita guys gue akan coba hapus aja videonya sekarang kita coba masukkan yang ini gambarnya ke timeline dan ini adalah gambar dasar dari thumbnail kita guys nah selanjutnya guys, kamu wajib untuk mengaktifkan ruler atau penggaris ya di pinggir media preview ini guys ya tujuannya supaya kita bisa membuat thumbnail itu lebih terukur guys caranya gampang banget, kamu tinggal klik kanan aja di wilayah ini kemudian kamu tinggal klik ruler ya untuk mengaktifkan ya ini kan tidak aktif, kemudian kamu tinggal aktifkan seperti ini guys ya atau bisa juga dengan shortcut Ctrl P ya guys ya gitu ya dan sekarang guys, kamu bisa menambahkan garis ya untuk bisa menambahkan tanda di area thumbnail kita ya contohnya gue akan coba tarik dari atas nih guys kamu tinggal arahkan aja cursor ke penggarisnya ini kamu tinggal tarik aja ke bawah dan sekarang otomatis sudah ada garis panduan yang bisa kita gunakan guys ya gue akan coba pakai disini ya untuk sebagai level matanya ya jadi tidak berubah-berubah guys ya kemudian disini gue akan masukkan gambar 1 guys seperti ini ya gue akan coba masukkan seperti ini kemudian disini juga ada gambar 2 ya kemudian kita akan masukkan tulisan untuk thumbnailnya ya kita masuk ke tab title sini kamu pilih yang basic aja kamu tinggal tambahkan seperti ini guys tulis judulnya ya cara bikin thumbnail gue akan coba masuk ke tab advance ya supaya kita bisa mengatur lagi tampilan dari teksnya sekarang gue akan coba pilih fontnya gue akan pakai yang konserat extra bold ya guys ya kita atur ke atas ini seperti ini mungkin kita bisa besarkan lagi guys sekarang gue akan coba tambahkan outline ya di tombol outline ini guys gue akan pakai outline warna hitam kamu bisa tambahkan blurnya disini gue akan coba di 2 aja nesnya udah di 5 selanjutnya gue akan tambahkan shadow juga ya gue pilih shadownya warna hitam kemudian distance-nya gue akan bikin di 3 aja guys ya kemudian blurnya gue akan bikin di 5 ya jadinya seperti ini guys ini udah menarik banget ya kalau kalian lihat seperti ini ya langsung aja kita klik apply dan ini jadinya seperti ini guys sekarang gue akan tambahkan lagi garis ya dari penggaris ini untuk menandakan thumbnailnya itu disini guys ya seperti itu selanjutnya kita akan masukkan logo dari hal yang kita bahas disini ya contohnya disini adalah pertama gue mau coba masukkan logo youtube ya kamu tinggal import aja gambar logonya dulu guys ya gue akan coba import disini oke gue sudah import 2 buah logo PNG yang tidak memiliki latar belakang guys yaitu logo youtube dan filmora ya langsung aja kita masukkan dulu logo youtubenya di atas guys ini gue akan coba kecilkan guys ya dan ini karena kita sudah ada garis panduan ya jadi gampang banget nah seperti ini guys kamu bisa pakai tanda panah ya supaya lebih presisi selanjutnya gue akan masukkan logo filmoranya di atas kita kecilkan juga ya kita samakan ukurannya kita geser lagi sesuai dengan garis panduan ya sekarang kita akan tambahkan rotasi sedikit aja ini juga oke sekarang gimana caranya kita bisa membuat ya logo ini ada di belakang gambar gue ya caranya gampang banget guys kamu tinggal copy paste aja yang ini ya kamu copy kemudian kamu tinggal tambahkan video track baru ya di atas kamu pilih kemudian kamu paste disini guys sekarang kita sudah punya gambar yang paling atas ya dan kita tinggal hilangkan aja backgroundnya dan di filmora ini ada fitur lagi keren banget kamu tinggal klik 2 kali aja ke gambar ini guys kemudian kamu masuk ke AI Tools dan disini guys ada pilihan AI Portrait kamu klik aja guys dan sekarang guys layer paling atas ini backgroundnya udah hilang makanya kita bisa melihat media-media di bawah layer ini guys tapi disini tulisan judulnya ketutupan ya guys ya tentunya kita harus pindahkan layernya ini ke paling atas seperti ini gampang banget selanjutnya untuk lebih cantik lagi kamu bisa tambahkan shadow di logo-logo ini guys ya pertama logo filmora kamu masuk ke tab basic kemudian di bawah ini guys ada pilihan drop shadow seperti ini ya kita pilih yang tiled aja seperti ini kemudian kita lakukan juga untuk logo youtube-nya tambahkan drop shadow juga sekarang terlihat lebih real guys ya selanjutnya gue akan tambahkan juga efek blur untuk kedua logo ini supaya kelihatan lebih realistis lagi guys ya kamu tinggal ke tab effects kemudian kamu cari aja blur disini gue akan coba pakai yang direction blur ya yang ini guys kamu tinggal drag aja ke bawah kamu arahkan ke logonya nah sekarang sudah blur kayak gini ya untuk mengatur intensitas blur-nya kamu tinggal double click aja kemudian kamu bisa melihat tab effect disini guys kamu bisa atur intensity dari blur-nya ya gue akan bikin di 7 aja seperti ini ya oke gue akan tambahkan juga untuk logo filmoranya kita akan bikin di 7 juga guys selanjutnya gue akan coba ubah warna dari logo ini ya kamu tinggal double click aja lagi kemudian kamu ke tab color disini guys ya disini kamu bisa mengatur settingan warna untuk setiap elemen guys ya gue akan coba kurangin aja exposure-nya guys ya seperti ini mungkin di minus 20 ya gue akan lakukan hal sama untuk logo youtube-nya kurangi di minus 20 dan sekarang thumbnailnya udah jadi guys ya dan gampang banget gue terbantu banget dengan fungsi dari ruler ini ya dimana kita bisa menambahkan garis-garis untuk sebagai panduan saat kita mengedit video atau saat kita bikin thumbnail seperti ini guys karena ini penting banget ya dalam proses editing untuk bisa menambahkan garis-garis panduan ini guys ya dan setelah selesai kamu jangan export guys ya kamu tinggal snapshot aja lagi seperti ini dan sekarang file thumbnailnya udah jadi gampang banget semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat apalagi buat kalian yang ingin bikin thumbnail langsung di filmora 13 apalagi dengan menggunakan fitur penggaris tadi atau ruler tadi ya bikin kita mendesain jadi lebih gampang dan lebih mudah gue Ezerimuda kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya Assalamualaikum bye